Dewi Persik resmi jadi tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik Ketua RT. Terima kasih sudah menonton! Berita tersebut diunggah oleh akun Youtube Catatan Jurnalis dengan judul Dewi Persik akhirnya resmi jadi tersangka. Atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap RT. Thumbnail video memperlihatkan foto Dewi Persik ditangkap oleh aparat kepolisian. Bahkan di sebelah kanan thumbnail juga terdapat foto Ketua RT 06 Lebak Bulus ditemani warga seolah melaporkan Dewi Persik ke polisi. Lantas benarkah kabar tersebut setelah ditelusuri linimasa.suara.com? Klaim yang menyebutkan Dewi Persik resmi jadi tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik Ketua RT adalah salah. Dalam video yang berdurasi 8 menit 43 detik itu tidak ditemukan informasi yang sesuai dengan judul video dan keterangan thumbnail. Narator hanya menyampaikan berita terkait Dewi Persik digeruduk oleh warga saat melakukan mediasi dengan Ketua RT di sekitar masjid. Namun hingga akhir video diputar tidak ditemukan penjelasan yang sesuai dengan klaim ini dan tidak ada klarifikasi dari Dewi Persik bahwa dirinya resmi menjadi tersangka. Bahkan foto dalam thumbnail video ternyata hanya hasil rekayasa saja. Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyebutkan Dewi Persik resmi jadi tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik Ketua RT adalah hoax alias keliru. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!